selamat pagi teman-teman ini tuh bunga miyana saya dia ID semangka tapi sebelum lanjut boleh dong klik tombol subscribe nya dan nyalakan juga loncengnya terima kasih nah ini bunga-bunga miyana yang ada di samping rumah dan juga ada di depan rumah karena saya tuh suka bunga dan juga suka menanam jadi tanaman sayur buah terus bunga itu saya suka menanamnya ini itu ada miyana ID jaguar dia itu daunnya lebar dan cenderung runcing dia itu berbentuk love daunnya jadi memang miyana itu warnanya berbeda-beda jadi harus dikasih nama biar teman-teman gampang untuk ordernya biasanya saya jualnya itu mulai 2000 untuk harga bibitan dan juga sudah berakar ya jadi aman pas sampai di tempat teman-teman dulu pas awal itu saya pernah ngirim tapi setekan kalau setekan itu layunya lama terus cenderung matinya itu resikonya itu banyak bisa mati nanti dia pas di perjalanan sampai di tempat teman-teman itu nah ini tuh miyana ID apel-apel merah warnanya bisa seperti ini cantik kalau bunga miyana itu dia berani panas jadi teman-teman harus menaruh dia di tempat yang panas biar warnanya itu jadi untuk teman-teman yang mau merawat bunga miyana bisa ya nanti order di WA saya kalau bunga miyana itu harus sering mangkas misalnya itu dia usianya itu 6 bulan sekali ada yang 8 bulan jadi kalau nggak dipangkas itu nanti dia jadinya jelek tinggi-tinggi seperti itu nah ini ada miyana ID semangka dia itu warnanya cantik pingkinnya hijau di tengahnya itu ada warna pink dan juga warna marun ke pink cakep banget warnanya kalau teman-teman mau dia daunnya kecil-kecil bisa sering-sering diputik di daun yang baru itu diputik daun yang paling baru dua itu nanti dia akan mengecil sendiri untuk bentuk daunnya kalau semakin ke atas kan dia daunnya semakin besar tapi kalau di sering-sering diputik tengahnya itu dia akan berbentuk kecil nanti pas tunas barunya itu nah ini miyana ID bolu coklat daunnya lebar dan teksturnya itu tebal bisa juga berubah seperti ini jadi satu pohon itu dia bisa dua warna tiga warna jadi miyana itu unik banget ya teman-teman punya satu warna nanti bisa dia itu mutasi jadi dua warna tiga warna tapi enggak semua ada yang cenderung sama seperti induknya juga ada enggak berubah-berubah ini miyana ID ratu segoro dia itu warnanya hijau seperti ini tapi kalau sudah jadi warnanya ada merah ada coklat ada kuning ada pink kayak ini warna belum jadi kalau untuk merubah warna miyana itu teman-teman butuh waktu dia itu baru bisa berubah itu antara usia tiga bulan enggak bisa langsung instan sekali tanam langsung berubah enggak bakal kita kita tunggu dia tumbuh baru kita bisa lihat warna perubahan dari miyana ya jadi misal kalau teman-teman itu berpikiran bunga miyana itu bisa berubah warna secepat itu itu nggak bisa kalian ini ID putri pink dia di tengahnya warnanya pink kalau belum jadi warnanya di tengahnya itu kuning dan putih seperti itu pokoknya daun barunya itu warnanya putih nanti kalau sudah terkena sinar matahari dia akan pink di tengahnya itu pink cakep banget pinggirnya itu hijau kalau miyana ini cenderung dua warna aja di daunnya itu nggak ada warna lain selain warna pink sama hijau jadi teman-teman harus sabar merawat bunga miyana karena bunga miyana butuh kesabaran untuk membentuk warnanya itu terus ini ada lagi miyana ID bima ID bima ini bisa lebar banget daunnya saya tuh pernah punya itu satu telapak tangan saya itu besar banget warnanya icu sama coklat udah seperti itu aja warnanya cuma dua dia tuh cantik banget warnanya kadang-kadang ada yang suka bunga miyana itu warna hijau terus kadang ada yang suka warna merah jadi setiap pelanggan itu macam-macam permintaannya teman-teman di rumah sudah punya ID ini belum nah ini ID semangka hijau ID semangka hijau itu cenderung dia tuh warnanya hijau di tengahnya itu putih seperti ini aja sampai besarpun dia warnanya seperti ini jadi untuk teman-teman itu kalau di rumah itu bisa taruh di tempat yang teduh bisa di tempat yang panas dia tuh oke menanam bunga miyana gak ada ruginya ini juga bisa nambah-nambah penghasilan di rumah jadi teman-teman yang suka tanaman jangan patah semangat kita harus rajin menanamnya kalau yang ini miyana ID kembang api warnanya sekilas hampir mirip dengan ratu segero tapi dia cenderung lancip kalau ratu segero itu dia daunya bulet jadi ini tuh sangat menginspirasi banget ya buat teman-teman yang mau mencoba usaha di rumah ya usaha sampingan lah menanam-nanam bunga miyana seperti ini nanti hasilnya bisa kita jual untuk teman-teman yang mau order nanti bisa hubungi WA saya nanti hasilnya lumayan lah buat jajan-jajan anak ya 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 Terima kasih.